Intro Trihita Karana sebagai dasar pengembangan modal CSR serta dampaknya terhadap loyalitas pelanggan menjadi judul disertasi yang diangkat Promo Vendus Igusti Agung Teja Kusuma pada ujian terbuka promosi Dr. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana selasa pagi. Lebih lanjut Promo Vendus Igusti Agung Eka Teja Kusuma menyatakan persaingan ketat pada industri perbankan di Indonesia membuat variable kunci seperti service quality, service value, dan customer satisfaction untuk merebut loyalitas pelanggan menjadi mudah generis. Pelanggan yang puas belum tentu loyal, hanya dengan cara meningkatkan kepuasan pelanggan tidak akan selalu menghasilkan loyalitas pelanggan yang lebih besar. Dari dua dimensi CSR yang ada di seluruh dunia, yakni berbagi sosial dan lingkungan, Promo Vendus Igusti Agung Eka Teja Kusuma merasa ada yang kurang. Menurutnya ada satu dimensi lagi yang perlu ditambahkan khususnya bagi negara-negara yang berbasis religius. Setelah dikaitkan kembali tiga basis CSR tersebut, sangat identik dengan Trihita Karana. CSR berbasis Trihita Karana meliputi pawongan, pelemahan, dan periangan. Ketiga elemen tersebut harus tetap seimbang. Keagamaan, yang kedua itu ada CSR pelemahan. Di pelemahan itu justru ada sesuatu yang menarik. Bahwa kalau teori barat kan menyangkut tentang pelemahan itu adalah istilahnya ekologi saja. Itu hanya masalah fisik. Dan belum ada deklarasi yang masalah intrinsik. Nah kalau yang fisikal itu ya seperti pencemaran lingkungan hidup, masalah polusi udara itu sudah biasa. Tapi negara timur ada suatu hal yang sangat spesifik, yaitu intrinsik value ini yang belum digali. Yang menyangkut tentang kesucian lingkungan, keakraban perasaan kita terhadap alam, kedekanan, pengalaman masa lalu yang menarik terhadap lingkungan. Itu semuanya adalah suatu hal yang perlu diangkat di dalam masalah ini. Sehingga disinilah yang namanya etika bisnis dalam masalah berkaitan dengan pelemahan, itu harus mempunyai dua dimensi. Tidak hanya cukup bicara tentang fisik, tapi juga harus mengakomodasi tentang intrinsik ini. Sehingga reaksi yang terjadi selama ini di Bali, kalau saya perhatikan, berkaitan dengan masalah etika, berkaitan dengan pelemahan, itu dari zaman Bali Nirwana Risat, kemudian masalah kasus Padanggala, kemudian masalah kelaluan Yehpoh, yang terakhir ini menyangkut tentang masalah Teluk Benuo, itu reaksinya yang paling kuat itu adalah intrinsik. Jadi orang Bali itu bicara tentang masalah pelemahan, orientasi lingkungan itu lebih banyak kepada masalah yang berstipat intrinsik. Sehingga kalau kita lihat aksi-aksi demo itu sangat kuat sekali isu-isu tentang masalah kesucian itu yang menarik, yang kemudian menggerakkan masyarakat untuk melakukan protes dan lain sebagainya. Yang saya hanya menyerahkan dari sisi sains saja, dan bagaimanapun juga ini memang harus segera diakomodasi. Agung EKT Jakusuma juga berharap, di masa yang akan datang menyangkut dimensi CSR, harus segera diakomodasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam implementasi bisnis di lingkungan masyarakat, perusahaan-perusahaan juga harus mengakomodasi etika bisnis itu sendiri. Adi Setiawan